Intro Gimana hukumnya orang berpuasa di rantauan Ustaz? Soalnya kalau di rantauan itu beban kerjanya jauh lebih berat dibandingkan di sini Misalkan kerja di sawit Gimana tangkapannya Ustaz? Ini namanya mungkin ya B. Silaturrohimah dari mengkuru desa mengkuru kecamatan Sakra Barat Ibadah puasa terutama di bulan sisi Ramadhan Adalah ibadah yang wajib atas setiap umat Islam Dan tentunya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi Antara lain Mampu Ya Selain berakal, balik, muslim, dan syarat-syarat lainnya Mampu itu juga menjadi syarat Sehingga seseorang itu diwajibkan melaksanakan puasa Musafir ada kelongkaran Begitu juga orang yang sakit juga ada kelongkaran Tetapi Wa antasumu khairul lakum kata Allah Berpuasa dalam keadaan itu jauh lebih baik Nah Yang tidak mampu misalnya yang sudah tua Apalagi dengan berpuasa itu Maka dikhawatirkan dia akan Tertimpa penyakit yang berat Atau terancam nyawanya Maka jelas itu bahkan Dia tidak boleh melakukan puasa Nah bagaimana dengan situasi kerja berat Ya diukur silahkan Setiap orang berbeda Kekuatan dan kemampuan orang berbeda Jika dengan pekerjaan itu betul-betul melemahkannya Dan kira-kira membuatnya sakit Dan betul-betul jatuh sakit lah ya Dengan puasanya itu Ditambah dengan pekerjaan beratnya itu Sehingga betul-betul dia tidak sanggup Maka janganlah dia memaksa dirinya Ya Allah tidak mungkin membebani hamba Di luar batas kemampuannya Karena itu Tolok ukurnya adalah Kemampuan Seorang yang berpuasa itu sendiri Jika dia mampu Sebaiknya dia bertahan Dan melanjutkan Dan jangan berpura-pura tidak mampu Maka berdosa lah jadinya Tapi kalau betul-betul dia sudah mau pingsan Ya Haus Dehidrasi Ya jelas itu dia terhitung sakit Dan sebaiknya Daripada dia Semakin Berat Apa namanya Urusan Rezekinya Ya Ditambah lagi dengan Beban urusan kesehatannya Maka sebaiknya dia Batalkan puasanya Namun Dikala Cuti kerja Misalnya Maka dia Wajib Mengkawaknya Ya Seperti itu Kira-kira Jawabannya Mudah-mudahan Bermanfaat Dan semoga Kita doakan Kita semua Mudah-mudahan Diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menjalankan Ibadah Puasa Ramadhan Dan juga Ibadah-ibadah lainnya Amin Ya Rabbul Alam